Pemirsa memperingati hari jadi ke-31 PT. Hasrat Multifinance menggelar kunjungan dan berbagi kasih bersama warga Yayasan Humania Polimak Kota Jepura, Papua. PT. Hasrat Multifinance belum lama ini menggelar kunjungan dan berbagi kasih di Yayasan Humania Polimak Kota Jepura, Papua. Menggunakan kendaraan roda 4 berwarna silver, tim kerja PT. Hasrat Multifinance tiba di Panti Humania dan menurunkan sejumlah karton yang berisikan sembilan bahan pokok. Perwakilan PT. Hasrat Multifinance menyerahkan bantuan kasih ini secara simbolis kepada pelaksana Yayasan Humania Polimak Stefanus Imbiri. Masih berada dalam situasi pandemik virus corona, berdampak pada roda perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang bekerja serabutan tak menentu. Kondisi serupa juga turut dirasakan warga Yayasan Humania memiliki segala keterbatasan sebagai penyandang disabilitas. Mereka sangat membutuhkan sentuhan kasih dari masyarakat. Segala keterbatasan inilah yang mendorong PT. Hasrat Multifinance dalam memperingati hari jadinya ke-31 menggelar kunjungan dan berbagi kasih bersama warga Yayasan Humania. Beri syukur pertama-tama kami menaikkan kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena bertepatan dengan hari ruta dari PT. Hasrat Multifinance yang ke-31. Kami melakukan bantuan sosial yang membantu dan melihat saudara-saudara kita yang berada di luar PT mengalami kekurangan. Kami juga berterima kasih kepada pengurus yang sudah mau menyerima kami di sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Apa yang kami berikan ini tidak bernilai besar tapi mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat membantu saudara-saudara kami yang ada di sini. Raymond Kilmanun berharap bantuan kasih ini dapat membantu meringankan beban ekonomi warga Yayasan Humania. Dari Kota Jipropapua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan.